Kita masuk di bagian menu PPG dalam jabatan Maka akan tampil seperti ini Di sini, ini untuk pengajuan yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru Pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2023 Telah dibuka mulai tanggal 10 Maret tahun 2023 sampai dengan 21 Maret tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengajuan PPG Ataupun tombol ajukan PPG untuk pertama kali ya Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Amin amin ya rabbal alamin Oke kita langsung masuk ya ke informasi dan tutorialnya Kita langsung masuk di salah satu akun guru Yang mana akun guru di sini akan saya daftarkan sebagai Ataupun saya akan daftarkan untuk pengajuan PPG Kita langsung login ya Kita langsung masuk di sini Nah setelah kita masuk Langsung masuk di point kita ya Langsung masuk di menu paling bawah ya Kita masuk di bagian menu PPG dalam jabatan Maka akan tampil seperti ini Di sini ini untuk pengajuan yang pertama kali Yang dilakukan oleh seorang guru ya Pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2023 Telah dibuka mulai tanggal 10 Maret tahun 2023 Sampai dengan 21 Maret tahun 2023 Di sini hanya ada satu tombol ya Ini untuk pengajuan yang pertama kali ya Kita klik menu ajukan tombol PPG Di sini untuk kualifikasi dan tahun lulusnya akan tampil dengan sendirinya Kita tidak usah mengisi Jadi kita fokuskan ke perguruan tinggi terlebih dahulu ya Kita mengisi perguruan tinggi Di sini masukkan nama perguruan tingginya ya Kebetulan di sini di salah satu kabupaten Saya inputkan untuk kabupatennya saja Nah setelah itu pilih program study Di sini untuk program study-nya yaitu pendidikan agama Islam Setelah itu kita inputkan bagian ijazah ya Kita inputkan untuk ijazahnya ya Kita masuk di bagian file-nya ya Di sini untuk file yang dibutuhkan yaitu berbentuk PDF Jepek dan untuk ukuran minimal 200kb dan maksimal 1mb Di sini kita klik dan kita cari untuk ijazahnya ya Nah kebetulan untuk ijazahnya sudah saya siapkan di sini Saya isi berbentuk PDF ya Kita upload yang berbentuk PDF Setelah itu di sini ada notifikasi Benar dan lanjutkan Setelah itu program study lulusan yang diikuti guru tersebut Program study-nya Saya masukkan pendidikan ya Pendidikan agama Islam Setelah itu enter Maka akan muncul di sini untuk pendidikan agama Islam Yaitu jenjang PAI ya Setelah itu mapel PBG yang diajukan Jenjang PBG Jenjang PBG Ketika untuk jenjang MI Pilih MI, MTS, MA, dan MAK Di sini ada semua ya Kita pilih ya Setelah itu mapel yang akan diajukan Di sini mapel yang akan diajukan yaitu Mapel Akidahlak Karena di sini linear ya Dengan jabatan dan guru tersebut Linear untuk jamnya tersebut Lokasi seleksi akademik yang diinginkan Di sini masukkan lokasi yang diinginkan teman-teman Di sini untuk lokasinya sudah muncul ya Setelah itu kita klik menu benar dan ajukan Nah di sini sudah ada ya Sudah tampil untuk perguruan tinggi lulusan Anda Dengan referensi Dekte ya Terus untuk kampusnya ini Terus untuk program study lulusan Anda Ref Dekte ya Juga ada di sini Yang kedua yang ketiga yaitu File Ijasa Asli Di sini untuk file Ijasa Asli Sudah lengkap ya Kalau teman-teman pengen ngecek Untuk berkasnya bisa di view terlebih dahulu ya Nah bisa seperti ini Nah di sini sudah muncul Ketika sudah di view ya Setelah itu untuk poin keempat Yaitu di bagian program study lulusan Setelah referensi Surat edaran dirjian GTK Di sini untuk pendidikan agama Islam ya Untuk njang mapel yang akan diikuti PBG-nya Yaitu njang MI Dan mapel PBG yang diajukan Agi Dahlak ya Mapelnya Agi Dahlak Dan lokasi Seleksi akademik ya Di sini Sudah ada lokasinya Setelah itu kita klik menu simpan Maka akan muncul seperti ini Kita lakukan proses cetak ajuannya Setelah cetak ajuan Akan muncul tanda bukti pengajuan calon peserta Atau dikenal dengan S37 Kepada yang terhormat Guru tersebut ya Kepada yang terhormat Di lembaga dan kabupaten dan provinsi Ajuan Anda mengikuti peserta program Profesi Guru tahun 2023 Telah diajukan ke Kanwil Kabupaten Di Kan Kemenak ya Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur Dan di sini Nama-nama Guru tersebut NPKnya Jenjang Pendidikan Ijazah yang dilampirkan ya Dan untuk Waktu pengajuan Yaitu tanggal 19 Maret Ya hari ini ya Jamnya Jam 2322 Ini untuk Tertanda tangan nih Bukan tertanda tangan nih Nah di sini Demikian surat tanda bukti ini Dibuat untuk dipergunakan Sebagai mana mestinya Jika terjadi kendala Anda dapat menghubungi kami Atau email At support At siap Stripe Online.com Oke kita langsung Cetak ya Kita input Kita oke saja Mungkin untuk informasi Dan tutorial kali ini Saya akhiri ya Bagi teman-teman Yang baru menemukan Jangan lupa Untuk menekan tombol Subscribe-nya Dan tekan loncengnya juga Agar selalu Mendapatkan notifikasi Dari video yang akan Saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Akhirnya dari saya Wablai Taufiq Al-Hidayah Waridawul Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Salam sejahtera Salam satu data Salam merdeka Terima kasih telah menonton